Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya Amin ya Allah Pada kesempatan hari ini Kita akan mempelajari materi IPS Mengenai ruang dan interaksi antar ruang Terima kasih telah menonton Oke selanjutnya kita masuk KD 3.1 Dimana kita akan memahami konsep uang Lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bunyi, geologis, flora, dan fauna Dan interaksi antar ruang Indonesia Serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia Indonesia dalam aspek Ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan Tujuan pembelajaran Yaitu siswa menjelaskan pengertian ruang Siswa menjelaskan interaksi antar ruang Dan siswa menyebutkan penyebab terjadinya antar ruang Oke mari kita masuk materi pertama Ngomong-ngomong tentang ruang Apakah kalian sudah tahu apa itu ruang? Apa yang dimaksud dengan ruang? Simaklah gambar-gambar di bawah ini Ada rumah Laut Danau Hutan Bumi Rumah adalah tempat tinggal kita Yaitu manusia Laut adalah tempat tinggal makhluk Laut seperti binatang laut, singa laut, dan binatang lainnya Danau Yaitu tempat tinggal ikan, pelanton, dan binatang lainnya Hutan Yaitu tempat tinggal binatang seperti kuda Sapi Gajah, dan binatang lainnya Bumi Bumi Adalah tempat tinggal kita semua Yaitu makhluk hidup Jadi Dapat disimpulkan Apa itu ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi Baik secara keseluruhan Ataupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup Untuk tempat tinggal Selanjutnya Setiap ruang di permukaan bumi Pastinya memiliki karakteristik yang berbeda Contohnya di pegunungan Untuk di daerah pegunungan Di mana daerah ini jendrung dingin Sehingga Masyarakatnya identik menggunakan pakaian yang tebal Berbeda halnya dengan daerah pesisir Di mana daerah ini Kondisi cuacanya Sangat panas Sehingga Masyarakat Di daerah pesisir Menggunakan pakaian yang tipis Lalu Bagaimana ya interaksi antar ruang? Sebelum menjawab pertanyaan di atas Kalian harus tahu Apa itu interaksi? Interaksi adalah Hubungan timbal balik Dari individu satu Ke individu lainnya Atau Dari individu satu Ke kelompok Yang mempengaruhi perilaku baik Melalui kontak langsung Maupun tidak langsung Oke Di sini Ibu akan memberikan dua contoh Yaitu Hubungan individu ke individu Contohnya di pasar Di mana mereka menukarkan Barang Dengan uang Contoh kedua Yaitu Hubungan dari individu Ke kelompok Contohnya seperti guru Yang mengajar muridnya Satu kelas Oke Kita kembali lagi Ke topik awal Yaitu Bagaimana ya Adanya interaksi antar ruang? Sebelumnya kan Kalian sudah tahu Interaksi itu apa? Maka di sini Ibu akan menjelaskan Interaksi antar ruang Di mana setiap ruang Di permukaan bumi Memiliki ciri khas Tertentu yang berbeda Antara wilayah satu Dengan wilayah lainnya Sehingga Hal tersebut yang menyebabkan Gatar kaitan Antar ruang Di permukaan bumi Contoh interaksi Antar ruang Di bawah ini Yaitu Di daerah pesisir Dan daerah pegunungan Di mana Daerah pesisir Seperti gambar di atas Menghasilkan Ikan yang berlimpah Namun Daerah ini Kekurangan sayuran Loh Sebaliknya Pegunungan Di daerah ini Penghasil sayuran Yang berlebihan Namun Kekurangan daerah ini Yaitu Kurangnya Ikan Atau protein Sehingga Kondisi tersebut Menyebabkan Terjadinya Terkaitan Antar ruang Wilayah satu Dengan wilayah dua Selanjutnya Interaksi antar ruang Juga memiliki Syarat-syarat juga Loh Di mana Syarat-syarat ini Untuk memudahkan Setiap wilayah satu Dan wilayah lainnya Berhubungan Ada tiga syarat Syarat tertentu Yaitu Satu Saling melengkapi Dua Kesempatan antara Tiga Kemudahan dalam transfer Mari kita bahas Dengan syarat pertama Yaitu Saling melengkapi Kondisi melengkapi Terjadi Jika ada wilayah-wilayah Yang berbeda Komoditas Yang dihasilkan Seperti gambar di atas Adanya wilayah A Yang merupakan Penghasil ikan Sedangkan wilayah B Penghasil padi Wilayah A Membutuhkan sayuran Atau padi Sedangkan wilayah B Membutuhkan ikan Jika masing-masing Wilayah tersebut Mengalami kelebihan Atau disebut dengan Kuklus Maka Kedua wilayah tersebut Akan melakukan interaksi Melalui perdagangan Atau jual beli Carat kedua Yaitu Kesempatan antara Dimana Kesempatan antara Merupakan Suatu lokasi Yang menawarkan Alternatif Lebih baik Dengan Mempertimbangkan Jarak Dan biaya Ini adalah Contoh Kesempatan antara Yaitu Biasanya Wilayah A Membeli sayuran Di wilayah B Namun Kemudian Diketahui Ada wilayah C Yang juga Menjual sayuran Dengan jarak Yang lebih Dekat Dari wilayah A Dan biayanya Lebih murah Sehingga Para pembeli sayur Di wilayah A Akan beralih Membeli Di wilayah C Hal tersebut Akan mengakibatkan Interaksi Wilayah A Dan wilayah B Melemah Sebaliknya Wilayah A Dan C Mempunyai Interaksi Yang kuat Syarat ketiga Adalah Kemudahan Transfer Mengangkutan Barang Untuk Membindahkan Suatu Komoditas Ke daerah Lain Terdapat Memperlukan Biaya Biaya Untuk Terjadinya Interaksi Tersebut Harus Lebih rendah Dibandingkan Dengan Keuntungan Yang Diperoleh Jika Biaya Tersebut Terlalu Tinggi Dibandingkan Dengan Keuntungannya Apa Interaksi Antara Ruang Tidak Akan Terjadi Contoh Dari Kemudahan Transfer Yaitu Daerah A Akan Menjual Hasil Ikannya Ke daerah B Namun Karena Wilayah B Jalannya Memalami Perusakan Dan Jaraknya Sangat Jauh Yaitu 6 km Susah Dilalui Sehingga Daerah A Tidak Membual Hasil Ikannya Kepada Daerah B Demikianlah Materi Kita Pada Kesempatan Hari Semoga Dipahami Dengan Baik Akan Kita Lanjutkan Materi Selanjutnya Di Minggu Depan Kita Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Untuk Nekas I Feeling Good Like